Intro Om Swastiastu Pemirsa program Kota KU, Kota Tanpa Kumbuh yang diusuk oleh Dirjan Cepat Karya Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menyamaratakan dan juga memperbaiki permukuman kumbuh yang ada di wilayah perkotaan. Seperti yang kita tahu, Kota dan Pasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang setuju tingkat kekris yang berduduk sangat tinggi dan merupakan target kota urban yang sangat padat pula. Kali ini saya akan berbincang sejenak dengan Bapak Wali Kota dan Pasar untuk membahas mengenai tentang bagaimana penanganan permukuman kumbuh dan juga cara mengatasi penataan ruang wajah Kota dan Pasar agar lebih terlihat menarik dan asli lagi. Pemirsa Sekarang ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kepala Bapak Pada Kota dan Pasar yang mewakili dari Bapak Pemerintah Kota dan Pasar yang berhalangan hadir untuk hari ini. Halo, Osas Yastu. Halo, Osas Yastu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Baik Pak, langsung saja kita ke topik pembicaraan kita hari ini tentang masalah kotaku, kota tanpa kumbuh. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kota dan Pasar ini sudah banyak sekali melakukan pembenahan yang sangat signifikan dan mungkin yang masyarakat tahu juga bahwa yang sangat signifikan adalah seperti sungai-sungai yang mulai cantik lagi. Memang apa saja secara umum program yang akan dilakukan oleh Wali Kota dan Pasar ini selama lima tahun menjabat, Pak? Baik, Mbak Fitri. Saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan keberlanjutan daripada pemerintahan kita yang terdahulu. Kebetulan pimpinan kita sekarang, Pak Wali Kota itu merupakan wakil dari Wali Kota terdahulu sehingga ada keberlanjutan dari program yang dulu dengan yang sekarang. Terkait dengan sungai-sungai kumbuh, sungai-sungai yang ditata dan ini kita akan terus pertahankan sesuai dengan pemimpin Pak Wali Kota yang segera. Kemudian terkait dengan pimpinan kumbuh lima tahun ke depan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah kita canankan 2021-2026. Kemudian kemudian kita coba tanggunggangi, kurangi dengan peningkatan infrastruktur, kualitas infrastruktur. Jalan lingkungan kita tingkatkan, kemudian drainase juga kita tingkatkan, kemudian air bersih kita berikan lebih luas cakupan layanannya. Kita tahu problem utama Denpasar saat ini adalah tentang cakupan layan air bersih. Kemudian masalah persampahan, kita coba tentaskan dengan mengoptimalkan pemilahan sampah di sumbernya, mengaktifkan TPS 3F, maupun yang tahun ini dimangun TPST. Semoga itu dapat membantu mengecahkan permasalahan persampahan di Kota Denpasar. Di samping itu kita coba meningkatkan sanitasi limbah dari rumah tangga. Berarti lebih pembendahan ke infrastruktur dan fasilitas. Nah, Pak seperti yang kami ketahui bahwa Kota Denpasar ini memiliki SK Kumuh seperti itu. Adakah kebijakan yang dilakukan untuk memperlakukan SK Kumuh tersebut? Ya, jadi intinya adalah kami berupaya untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya. Nah, sekarang itu adalah intinya. Kita mengurangi bagaimana caranya, tadi sudah disebutkan tadi, bahwasannya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas kepatutuk, kemudian untuk mengurangi, ya kita optimalkan dengan masyarakat, koresi dengan masyarakat. Karena Denpasar mungkin kumuhnya berbeda mungkin dengan daerah lain. Jadi kumuh di sini dibukan di tanah hak milik, apa namanya, tapi di tanah hak sewa, tanah sewa gitu ya. Kebanyakan bangunan-bangunan kumuh itu tumbuh di tanah sewa, dan oleh itulah kita terus memberikan sosial asing kepada masyarakat, kondisinya masyarakat, agar ketika mereka melakukan sewa-menyewa, ada perseratan tertentu yang harus mereka penuhi, sehingga tidak menimbulkan kumuh baru lagi. Berarti tetap ya, kita memerlukan energi dari seluruh masyarakat semua untuk mendukung program tersebut. Betul, saya sangat setuju sekali. Baik, oke. Pak, demikian pernyataan yang diberikan oleh Bapak Kepala Badan, terkait tentang permasalahan permukuman kumuh yang ada di kota Denpasar. Baik, terima kasih Bapak, dan selamat kembali berikutnya. Terima kasih kembali. Kegiatan dari program Kota Tanpa Kubuh atau Kotaku, yaitu penanganan kumuh ini, meliputi pembangunan infrastruktur, serta pendampingan sosial dan ekonomi, untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukuman kumuh. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala, guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukuman kumuh. Pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari TopJPKP Kota Denpasar, Ibu Julia Trista. Halo, selesai setu, Ibu. Gimana kembali hari ini, baik? Baik. Baik, Ibu langsung saja kita ke topik pembicaraan kita hari ini, mengenai tentang program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, dari ProJPKP tersebut, sepertinya sudah banyak sekali peran yang dilakukan untuk menanggulangi permukuman kumuh yang ada di perkotaan, dan apa strategi yang dilakukan oleh ProJPKP tersebut, Ibu? Ya, jadi kami selaku ProJPKP, tentunya peran kami sesuai dengan Tupoksi daripada TopJPKP tersebut, yaitu sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi. Jadi, kami koordinasikan terkait kolaborasi program kegiatan dalam penanganan kumuh, baik itu dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kota, sampai dengan kekelurahan dan desa. Kemudian, kami juga mengkoordinasikan semua kegiatan lintas OPD agar tersinkronisasi dalam upaya penanganan kumuh. Tentunya, kami juga berperan aktif dari mulai penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Dengpasar. Berarti perencanaan yang dilakukan oleh ProJPKP ini sudah sangat tersusun ya, pastinya ya. Iya, iya. Baik, Ibu, mengenai tentang tadi permukiman kumuh tersebut, pastinya memerlukan dana, dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira itu sumber dananya dari mana saja ya, Ibu ya? Iya, jadi dalam penanganan kumuh, tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Jadi, tentunya dalam mengupayakan penanganan dan peningkatan kualitas dan permukiman di Kota Dengpasar, kita berkerja sama dan berkolaborasi anggaran, tentunya mendapatkan bantuan dari pusat, kemudian dari provinsi, selain daripada dana dari APBD kami sendiri, tentunya ada partisipasi masyarakat melalui dana CSR. Dan tentunya juga melibatkan desa melalui dana desa. Berarti untuk dananya juga sudah terstruktur dengan rapi, pastinya. Nah, Ibu, pertanyaan penutup terakhir kita hari ini kira-kira dari pekerja PKP, adakah kira-kira yang perlu dievaluasi dari program Kota KU Kota Tanpa Kumuh ini, Ibu? Saya kira program Kota KU ini sangat berperan kepada kami di Kota Dengpasar dalam upaya penanganan kumuh. Karena program Kota KU ini membantu kami dalam dan memfasilitasi kami dalam upaya keterpaduan anggaran dari pusat maupun sampai kami di daerah. Sehingga saya kira program Kota KU ini sangat kami butuhkan di daerah. Sejak ada program ini kami juga mempunyai semangat untuk melaksanakan penurunan kumuh di Kota Dengpasar. Maksudnya dengan adanya program tersebut infrastruktur yang ada di Kota Dengpasar bisa lebih tertata lagi ya pastinya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Julia apa perbincangan singkatnya hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!